Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyegel 52 perusahaan yang terlibat kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau dan Kalibantan. Dari 52 perusahaan yang disegel, 5 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLH hingga Senin Siang telah menyegel 52 perusahaan yang terlibat kebakaran hutan dan lahan karhutlah di Provinsi Riau dan Kalimantan. 14 perusahaan diantaranya adalah perusahaan asing. Jumlah ini bertambah dari sebelumnya 42 perusahaan. Dari 52 perusahaan, 5 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan 17 lainnya dikenakan proses perdata. Sementara sebanyak 9 perusahaan sudah inkras di pengadilan dan 5 lainnya masih dalam proses persidangan. Sisanya masih dalam tahap penyelidikan. Tanti pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam bidang lingkungan hidup berwenang melakukan gugatan gandirugi dan tindak tertentu. Pasar pemerintah, 16 pembukuan izin, 3 pencaputan izin, dan 119 perak keringatan. Kemudian saya ingin sampaikan, kami belajar di tahun 2015. 2015 itu pertama kali sanksi administratif diberikan kepada perusahaan-perusahaan karena berkenaan karhutlah. Rencananya KLHK akan berkoordinasi dengan BPPT, tim peneliti KLHK, dan beberapa pihak terkait untuk melakukan penelusuran forensik kepada beberapa perusahaan pembakar hutan dan lahan guna pemberian sanksi. Dari Jakarta, Siti Hardianti Rohana, Triulianti, Ainews, Peloporkan.